Halo teman-teman semuanya Alhamdulillah nih Kita ketemu lagi ya Ini saya bikin playlist baru Namanya adalah Ruang Tamu Apa itu Ruang Tamu? Jadi ada beberapa hal yang sebelum hari ini terjadi Banyak teman-teman Mas Dodi saya mau konsultasi dong Mas Dodi saya mau konsultasi dong Nah dari situlah kemudian saya berpikir Ah enaknya nih Biasanya ketika ada orang yang mau konsultasi offline Seringkali saya nemuin teman-teman saya ini Yaudah yuk kita sambil makan pagi Yaudah kita sambil makan siang Nah pas saat makan pagi Makan siang itu kita sambil ngobrol Cerita satu dengan yang lain Dan bagaimana kadang-kadang mereka juga meminta Solusi-solusi dari saya Yang saya bisa menjawabnya Dan yang bisa saya memiliki Pengalaman tentang hal itu Nah dari situlah kemudian saya berpikir Enaknya ini kalau Pembicaraan ini kita rekam nih Diskusi ini enaknya kita rekam Dalam bentuk podcast Nah makanya saya bikinlah sebuah playlist Namanya adalah Ruang Tamu Kenapa? Karena akan insya Allah ada beberapa orang Misalnya ada beberapa Apa ya Ada beberapa teman saya Ada beberapa sahabat saya Atau nanti mungkin pesertanya ada disini Mau jadi tamu saya disini Karena ini adalah Ruang Tamu saya Ketika teman-teman mau datang sebagai tamu saya Silahkan Nanti insya Allah saya akan membuka Apa ya Nanti mulai akan saya pikirkan caranya Dimana prosedur untuk datang di Ruang Tamu ini Oke Yang pertama kesempatan hari ini Alhamdulillah nih Sudah ada lima orang Sudah ada lima orang yang akan menjadi Tamu saya pada hari ini Tapi yang baru hadir cuma satu Mas Yassin Assalamualaikum Mas Masya Allah Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Mas Yassin Jadi ini teman-teman ya Karena ini juga masih video pertama Di acara Ruang Tamu Kita belum prepare Oke Jadi equipment ini Peralatan ini Kita desain memang Untuk podcast Untuk interview Podcast satu lawan satu Atau satu lawan dua Ya one by one Atau solo podcast saya sendirian Nah ketika konsepnya Rame-rame gini Equipment kita belum siap Oke Tapi Yaudah lah Lakukan saja Ya Jangan kayak orang miskin lah ya Oke Mas Yassin Gimana Mas? Pertama terima kasih loh Mas Ini sudah diberi kesempatan Untuk Silaturohim Soan Ya kan Saya sama Mas Dodi Ini kan Kawan lama Dari Ketika dulu Masa Masa purba ya Jadi Pernah ke DT bareng Kemudian saya belajar Berarti itu Darutohid Darutohid Ya teman-teman gak tau Darutohid ya Tahun berapa itu kita? Tahun Piro ya 2006 2006 ya Masih percetakan Derajat Celsius Masih imut Hitam dan kurus Beli Oke Ambilin fotonya ya Ada gak ya? Dan hari ini Kesempatan bisa Silaturohim kesini Semoga bisa banyak Menggali ilmu Dari Kawan lama Bukan Menggali ilmu lah Kita sharing-sharing Berbagi pengalaman aja Oke Sharing-sharing ilmu Apa yang saya bisa Saya punya pengalaman Tentang itu Saya bagikan Dan Mas Yasin Kalaupun punya pengalaman yang sama Satu yang bermanfaat Juga bisa dibagikan disini Gitu Pokoknya gak ketemu mas Oke lanjut mas Oke Nah ini Ada Sebuah tema yang menarik Sebenarnya Ketika Kapan itu Ngobrol sama Mas Dodi Kita bicara Masalah Impian Trip Trip Nah Karena kita berangkat dari Mimpi Mimpi basah Mimpi basah Saya gak perlu nanya lah ya Oh Kayaknya lebih eksek dari Mas Dodi Oke Tapi kalau masalah mimpi Kan kita berangkatnya sama nih Dulu nasibnya mungkin bisa jadi Ya tidak jauh berbeda lah Tapi hari ini luar biasa Mas Dodi Kalau saya melihat Dari sisi ini ya Dari sisi penampakan luar gitu Sekarang Eventnya sudah banyak Sampai ngantri gitu kan Dan bisa keliling ke Indonesia gitu Sebenarnya itu juga passion saya gitu Mungkin Mas Dodi punya tip dan trik gitu Dari dulu sampai sekarang Apa sih yang Menjadi keseharian Mas Dodi Sehingga Mas Dodi bisa Berada di posisi saat ini Oke Saya sebetulnya itu agak risih ya Kalau ditanya-tanya hal-hal kayak gitu gitu Ah gitu Risihnya itu gini maksud saya Mas Dodi apa sih rahasia suksesnya Kok kayaknya orang lain melihat saya itu udah Saya udah gede banget Saya udah Iya Saya udah jauh di atas mereka gitu Itu yang sebetulnya membuat saya agak risih gitu Pada Saya ini belum apa-apa gitu Kalau saya lihat sih Sebenarnya indikator sukses Suksesnya Mas Dodi bukan dari itu kayaknya Iya betul Betul Jadi dari kebermanfaatan yang diberikan Iya Bisa jadi sebetulnya Kalau saya menggunakan definisi sukses saya adalah Ketika saya bisa berbagi Bagi saya itu sebuah kesuksesan kan Iya Itu definisi saya pribadi Sebetulnya tahun 2006, tahun 2007, 2008 Itu kan sebetulnya hal itu sudah pernah saya lakukan Oh Gitu kan Artinya ya pada waktu itu sebetulnya udah Masuk kategori sukses Nah karena ini teman-teman ini melihatnya dari sisi casing Iya Dari sisi prestasi dalam keuangan gitu kan Bahwa dia kayaknya udah lebih banyak duitnya Pasti dia lebih sukses Kalau definisi sukses itu Rasulullah tidak masuk gitu Iya betul Gitu kan Nah jadi itu yang saya sedikit agak apa ya Sebetulnya saya agak risih sebetulnya dengan Dengan kalau ditanya apa sih rasanya sukses Itu saya risihnya tuh disitu gitu Iya Kita jangan sampai mengambil sebuah definisi bahwa sukses itu hanya masalah kekayaan Materi ya Hanya masalah materi aja Karena bisa jadi orang yang hari ini memang tidak memiliki materi Tapi itu pilihan Misalnya ini Ada orang lain yang Saya memang tidak ingin punya rumah besar Saya memang tidak ingin punya mobil yang keren-keren Bagi saya ini udah cukup lebih dari cukup Istri cukup ya Istri cukup Nah artinya memang Semoga suara hati Artinya misalnya gini Ada mobil nih Orang yang punya mobil Avanza Atau orang yang punya motor aja Tidak punya mobil Tapi Yaudah saya udah puas nih dengan segini Ya emang ini kehidupan saya ini udah cukup Mau apa lagi Ketika saya sudah cukup Secara Saya mau kemana-mana bisa Saya mau kasih makan anak saya bisa Saya mau ngajak liburan keluarga saya bisa Saya punya waktu luang untuk berbagi saya ada Misalnya kemudian orang itu memutuskan Yaudah mau apa lagi saya Oke Kemudian ketika Ya ketika mereka Dari Enggak saya sudah cukup kok Ya artinya itu bagi mereka ya sudah cukup Buat si orang tadi ini Yaudah berarti katanya Mungkin dia sudah sukses Nah Tapi ada orang lain yang di sisi lain juga Mungkin gini Dia mengatakan hal yang sama Misalnya dia cuma punya motor Jualannya Kayak misalnya Kita jangan ingat satu temen kita Ini tidak membicarakan satu orang temen kita Yang belum datang Bukan itu yang kita bicarakan Tapi maksudnya gini Ketika Kita mengatakan hal tersebut Ini sudah cukup kok buat saya Apapun itu Misalnya cuma punya suatu motor Punya rumah Dan Punya keluarga Saya bisa kasih makan untuk anak saya Walaupun terbatas misalnya Dan dia mengatakan ini sudah cukup buat saya Ya Jangan sampai ketidakmampuan kita berikhtiar Bersembunyi dibalik kata-kata itu Ah iya 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 Ketidakmauan kita berubah Bersembunyi dibalik kata-kata itu Iya 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 Terus cara membedakannya gimana nih Kita bersembunyi dibalik kata-kata zuhud Kita bersembunyi dibalik kata-kata Kona'ah menerima apa adanya Padahal itu hanya sebuah alasan Ketika kita tidak Bisa mencapai hal-hal besar Oke Apa kriterianya Kriterianya sebetulnya sederhana Misalnya nih Kamu tak kasih Kamu mau gak Kalau kamu tak kasih mobil ini misalnya Oh iya saya pengen Karena saya pengen itu Nah berarti artinya dia pengen Iya Belum rasa cukup ya Belum rasa cukup Artinya dia masih pengen Kamu tak kasih ini mau gak Oh mau Mau buat apa ya Mau buat nyenangin keluarga saya Artinya dia masih membutuhkan Iya Pada tahap itu ya Oke Tahap itu ya Tapi kan berbeda Kalau kita melihat Melihat apa namanya Melihat sejarah Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Sallallahu Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Sedang tidur Umar masuk Dia kan tidur Kalau gak salah gak pakai baju Waktu itu Kemudian dilihat bekas Apa namanya Sekarang tidur di Alasnya pelepah Kurma ya Ngecap disini ya Bahasa jauhnya mingget ya Ada bekasnya Umar nangis kan Kekuasaan Rasulullah Cukup besar pada waktu itu Di Madinah Kekuasaan Islam Cukup besar Tapi kok Kondisi Panglima Kira-kira Kondisi pemimpin Negaranya Begitu gitu Karena dia sudah Berasa cukup ya Ya kan Berasa cukup Kan Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Suga mengatakan Kalau aku mau kaya Uhud itu sudah pernah Ditawarkan aku Untuk dijadikan Gunung Umas Iya Gitu kan Tapi aku menolak Artinya apa Artinya memang Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam Tidak butuh gitu Nah itulah definisi yang benar-benar Kona'ah Ketika Ini kamu gak terkasih Emas satu gunung Oh iya saya mau Saya butuh itu Artinya dia belum cukup Yang dimana Sebetulnya dia bersembunyi Di balik kata-kata Kona'ah dan Zuhud itu Itu ya Jadi kita membedakan Antara Benarkah kita Kona'ah Benarkah kita Zuhud Nanti kalau coba kita tes Dengan kalimat yang Seperti yang Pernah ditawarkan Rasulullah Malaikat oleh Ditawarkan malaikat Kepada Rasulullah Kalau jawabannya masih mau Ya sebetulnya dia masih marok Gak usah gunung Uhud lah Burger King Langsung marah Tapi ada sebuah penelitian mas Di Warwick University itu Mengatakan bahwa Begini Ada orang Yang pendapatannya Satu M Pertahun Ya Dan dia Tetap merasa Tidak cukup Kalau dia lihat Tetangganya Gajinya Lebih dari satu M Oke Berarti kan ini memang Indikator Kecukupan Ukuran ya Ukuran kecukupan Orang-orang beda-beda ya Betul 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 Jadi kan Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ini Saya tuh banyak Mengambil referensi Dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena apa yang Diajarkan oleh beliau itu Itu sudah Paripurna Sudah sempurna Bagi saya Rasulullah Pernah mengatakan Bahwa kekayaan itu Adanya di hati Kekayaan itu Pola pikir Mindset ya Ya itu mindset Kita Kalau Mas Joe juga sering Bercerita tentang Tentukan batas cukupmu Tentukan batas cukupmu Kita gak pernah punya Kata-kata cukup Kalau gak pernah Diset batas cukup itu Berarti harus Ditentukan batasnya Iya Kita tentukan batas cukup kita Karena manusia Gak akan pernah cukup Kan juga harus Lu sepuluh juga Pernah mengatakan Belik begitu kan Keinginan itu bakal ada Sampai Satu kali dua Betul Gitu ya Jadi Itu mengenai Tentang definisi sukses dulu Jadi kalau saya ditanya Apakah rahasia sukses Itu saya sebenarnya Risi dengan kata-kata sukses Sukses Iya Kalau mungkin Kalimatnya jadi begini Bagaimana Saya mencapai Apa yang saya capai sekarang Oh iya Kan kan gak beda ya Iya Beda ya Beda-beda-beda Ya Oke apa yang Kita ganti Pertanyaannya Oke Itu pertanyaannya mas Pertanyaannya ya Oke ya Apa tadi pertanyaannya Bagaimana Mas Dodi Mencapai Sampai hari ini Saat ini Oke Tidak ada Yang namanya Rahasia Tidak ada Yang namanya Tips Khusus Untuk mencapai Apa yang saya capai hari ini Kalau memang ya Memang bahwa Kebanyakan orang Mendefinisikan bahwa Hari ini Mereka menganggap bahwa Ini ada Kesuksesan Iya Dan itu adalah Hal yang diinginkan oleh mereka Tidak ada rahasia khusus Dan gak akan pernah ada Dari dulu sama gitu ya Dari dulu sama Dari dulu sama Nah kalau saya boleh bilang Itu Apa ya Saya pernah membaca Sebuah artikel Ini cukup menarik ya Tentang makna kesuksesan Dari dua belas Bukan Ada dua belas Apa ya Dua belas Arti kesuksesan lah Oke Bentar saya sambil ambil nih Catatannya Karena ini menarik sekali Untuk dibahas Oke Untuk saya ceritakan Karena yang saya tahu Memang Sukses itu kan Anfa Umlinas gitu Dan saya melihat Yang terdekat Mas Dodi gitu Dari Bolo-bolo Nidiwi ini Nanti ada Mas Raka Mas Tulus Mas Kun Ya Yang banyak berbagi Banyak share Tentang kebaikan Itu kan Mas Dodi Siapa tahu Ada sesuatu yang Bisa kita ambil Pasti ada itu Oke Oke ya Ini cukup menarik nih Kalimatnya nih Yang mau saya sampaikan ya Kita Adalah Apa yang kita lakukan Berulang kali Kita Adalah Apa yang kita Lakukan Berulang kali Keunggulan Atau kesuksesan Bukanlah Suatu Tindakan Tapi Suatu Kebiasaan Kebiasaan Habit ya Habit Artinya Ini yang ngomong Aristoteles Artinya Sebetulnya Tidak ada yang namanya Rahasia untuk menjadi sukses Rahasia untuk menjadi unggul Yang ada adalah Sebuah habit Sebuah perilaku Behavior Yang diulang berkali-kali Oke Yang kemudian ada Satu titik tertentu Yang kalau itu saya sebut Titiknya namanya gong 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 Tahu gong ya Gong Iya Apa ya Beduk Ya beduk boleh Gong Gong kali ya Gong lebih gede suaranya Lebih kedengaran Gong itu orang Indonesia Tahu gak Mas Secara umum ya Gong itu Tahu Paham ya Gong ya Itu kalau dipukul Dong itu kan suaranya menggema Luas sekali kan Oke Nah Kalau tadi Saya ibaratkan Kesuksesan itu Ada seperti gong Yang dimana Begitu dipukul Itu semua orang bisa mendengar Dan kemudian bisa melihat Dan bisa merasakan itu semua Oke Nah Yang dilihat oleh orang Kesuksesan itu Gongnya itu Oh Gongnya atau suaranya Suaranya Termasuk gong ya Suara gong Wah Oh iya Dia sudah sukses nih Kita lihat Wah kayaknya rumahnya keren Kayak yang mobilnya keren Kayak yang duitnya banyak Yang dilihat Di titik itunya Sehingga Banyak orang yang mengatakan Kok dia Suksesnya cepat banget ya Kayak semalam aja Sudah sukses gitu Misalkan yang Yang dilihat orang gitu Ya ya Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati